Presiden Jokowi pastikan akan datang dukung Timnas Indonesia vs Argentina di SUGBK. Presiden Republik Indonesia, Jokowi Dodo alias Jokowi dipastikan akan menyaksikan duel Timnas Indonesia vs Argentina. Kepastian itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum, Waketum PSSI, Zainuddin Amali. Timnas Indonesia akan menjamu Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 19 Juni tahun 2023. Laga uji coba internasional bertajuk FIFA Match Day itu bakal kick off pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo bakal hadir menonton langsung pertandingan, ujar Zainuddin Amali usai peresmian bas baru Timnas Indonesia di Garuda Store, yang terletak di luar tribune timur SUGBK, minggu 18.6. Sudah dipastikan, insya Allah hadir, katanya menambahkan. Di sisi lain, duel ini dipastikan bakal dipenuhi puluhan ribu supporter. Sebelumnya, sebanyak 60 ribu tiket telah habis terjual. Zainuddin Amali pun memberikan pesan kepada supporter yang akan menyaksikan langsung laga tersebut di SUGBK. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, ini meminta agar mereka datang ke stadion beberapa jam sebelum pertandingan dimulai. Kepada teman-teman supporter tolong datang lebih awal, jangan pas mulai pertandingan baru mau datang, tutur Zainuddin Amali. Bagi mereka yang sudah mempunyai gelang langsung masuk ke dalam stadion imbu pria asal Gorontalo ini. Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, bakal menindak tegas supporter yang bikin ulah di laga Timnas Indonesia VS Argentina. Ketua Umum PSSI, Erik Thohir tidak akan memberi toleransi jika ada ulah supporter yang aneh-aneh selama pertandingan. Tidak bisa ditoleransi, penonton masuk ke dalam lapangan apalagi kalau nyalain flare dan nimpuk tidak bisa ditoleransi, tegas Erik Thohir di Jakarta. Untuk diketahui kembali, Timnas Indonesia akan jadi tuan rumah saat menjamu Argentina di FIFA Match Day Juni tahun 2023. Laga itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta, Senin tanggal 19 Juni tahun 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Erik Thohir pun meminta supporter bersikap dewasa saat menyaksikan laga Timnas Indonesia VS Argentina. Sebab, dia menegaskan tidak ada toleransi buat supporter yang bandel. Lebih lanjut, ia menekankan dunia internasional pasti akan menyoroti pertandingan itu. Sebab, tim yang akan dilawan Mark Klok dan kolega berstatus juara piala dunia 2022. Erik Thohir juga menyebut supporter harus bersikap dewasa dengan memberikan dukungan positif buat Timnas Indonesia. Dia meminta jangan ada aksi supporter yang akan mengganggu jalannya laga. Pria yang menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengatakan FIFA pasti akan memantau laga tersebut. Namun, dia menegaskan sikap dewasa supporter Timnas Indonesia bukan semata-mata bukan karena ada perwakilan dari FIFA yang akan hadir di SUGBK. Jangan bikin aneh-aneh, bukan karena FIFA, tetapi harus tertib dan membuktikan Indonesia bisa bermartabat, ujarnya. Lebih jauh, Erik Thohir mengatakan sikap supporter yang dewasa akan memberikan rasa aman dan nyaman kepada siapa saja. Hal itu sangat diperlukan dalam upaya pihaknya untuk sepak bola Indonesia yang terus berbenah lebih baik lagi. Supporter, setelah laga, bisa pulang dengan selamat, katanya. Sub indo by broth3rmax